Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Olda Jawa Timur menetapkan CZ seorang mahasiswi yang berperan sebagai model dalam video yang diproduksi kedua pelaku video Asusila Wanita Berkebaya Merah. Hanya saja mahasiswi berusia 22 tahun ini bukan yang terlibat dalam video berjudul Kebaya Merah. CZ diduga berperan dalam video dewasa produksi Wanita Kebaya Merah berjudul Satu Lawan Tiga. Video tersebut berisi adegan tidak senonoh antara satu pria berinisial ACS dengan dua wanita yang diperankan mahasiswi CZ dan wanita kebaya merah AH. Belakangan terkuat besaran upah yang diterima CZ untuk melakoni video trisom tersebut. Seorang tersangka baru atas kasus video dewasa kebaya merah yang viral di TikTok dan Twitter, beberapa waktu lalu berhasil ditangkap anggota Subdit 5 Cyber di Treskrim Suspolda Jatim. Informasinya tersangka itu merupakan wanita berinisial CZ, kelahiran Denpasar Bali yang tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur dan diketahui berstatus sebagai mahasiswi. CZ diamankan kepolisian hingga ditetapkan sebagai tersangka karena juga terlibat menjadi salah satu pemeran wanita dalam video dewasa yang diproduksi oleh dua tersangka sebelumnya. Ia terlibat sebagai model atau pemeran wanita dalam sebuah video bersama ACS dan AH bertemakan hubungan badan dengan tiga orang. Dua tersangka sebelumnya berinisial ACS dan AH, si pemeran wanita kebaya merah yang viral di medsos itu sejak beberapa pekan lalu. Video tersebut dipotong menjadi 18 bagian dan sempat beredar di Twitter. Belasan video tersebut juga tersimpan di dalam harddisk laptop milik tersangka ACS. Lanjut, farman proses pembuatan video melibatkan ACS, AH, dan CZ itu dilakukan di sebuah hotel wilayah kecamatan Gubeng, kota Surabaya sekitar bulan Maret 2022. Mantan Kapolres Gaenyer, Polda Bali itu menambahkan, CZ memperoleh upah dari AH sekitar 3 juta rupiah dari hasil penjualan video dewasa tema hubungan bertiga itu. AH yang memberikan upah kepada CZ karena sosok si pemeran wanita berkebaya merah itu yang bertindak menjualkan video produksi mereka. Proses penjualannya melalui postingan Twitter untuk menawarkan pembuatan video dewasa dengan tema, kostum, dan adegan yang dapat dipesan sesuai permintaan dengan kisaran harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. AH memperoleh pesanan dari seseorang melalui DM akun Twitter yang dikelolanya. Melalui cuitan di halaman kedua akun tersebut, mereka menawarkan harga sebuah pemesanan video dewasa secara bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Bagi calon pembeli yang berminat dengan jasa layanan dokumentasi video yang dibuat keduanya, dengan penawaran harga yang telah disodorkan kedua tersangka, maka si pembeli yang telah sepakat dengan nilai harga yang ditawarkan atas pesanan kostum beserta adegan dewasa yang diinginkannya. Si pembeli akan diberikan sebuah link akun media percakapan Telegram lengkap dengan password untuk mengakses video dewasa pesanannya. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun!